Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Tadi ada satu pesan highlight yang saya terima ketika kaget saya Pada waktu ayat yang dipakai itu, Abraham keluar dan ada lotnya Karena kemarin di grup kita habis diskusi tentang lot, saya dapat sesuatu tentang lot Abraham itu disuruh keluar dari rumah sana saudaranya, tapi kok bawa lot Karena kalau saudara baca nanti, yang bikin ribet perseteruan, perpecahan, ya lot itu tadi Kalau sudah dikasih tahu jangan bawa anak saudara pisahkan dirimu, tapi bawa keponaan Jadi ribet, makanya sekarang kita berdua seperti tidak ada lot di tengah-tengah kita Dan yang kedua adalah, yang saya highlight adalah ketika Abraham keluar, dia temukan tanah baru Selalu Tuhan, si Abraham ini bikin mezbah Itu juga yang saya omongkan ke grup sehubu yang lalu Korbannya besar, apinya besar Tidak ada korban, tidak ada api Padahal korban itu kalau di kitab imamat itu apinya tidak boleh padam Harus dijaga terus, caranya apa? Beri korban terus Ya, jadi itu aja Terima kasih buat klaimannya, Kak Rudy, dan nanti doakan kapan? Natal Sekarang, ya nanti menyusul aja Natalnya itu, bulan Desember ya, masih Desember ya Natalnya itu nanti kemungkinan pembicaranya Kak Franky Siombing Wah, keren kan? Itu idola saya sejak permaja lagunya ini Kalau sudah nyanyi lagunya dia, mesti nangis terus Ya, jadi nanti akan mengundang di stadion Stadion, ya toh Jadi yang nanti, biar pengumuman saya sampaikan Nanti kita atur bagaimana berangkatnya, ya toh Negar Bisling Terminal atau Nintaman Kota Ya, mantap Ya, mantap Ya, itu Jadi nanti, biar ini Mbak-Mbak ini benkumpul karo cahno Karena kalau Mbak-Mbak, kumpulnya sama Mbak Mbak Seng, belomu mesti penyakit Dan nangisnya mesti balsem Balsem apa? Gupi Ini kumpulan lo cahno kan, minimalkan, lu gue-gue Oke, terus Ini ada cerita Jadi November ini, nanti Nggak tahu, ini kita masih Kemarin itu waktu pulang doling Sama beberapa temen itu Kita ngobrol tentang pelayanan Terus tiba-tiba nyeplos Kunjungan rumah sakit yang bagi bungkisan Nah, lalu waktu kita pulang Saya merasa bahwa itu ditaruh Tuhan dalam hati Waktu Mbak Ika cerita itu Di mobil itu Terus waktu pulang, saya Dia WA, kiro-kiroi, kok wahai sih Lalu dia nyebutkan satu dua Begitu ngomong gitu, tiba-tiba Ada orang WA Yang mau ngirim bantuan Bingkisan kayak begitu Butuh berapa? Satus Lalu, ya tahu nanti Butuh seratus bingkisan Lalu, langsung saya kirim balik ke Mbak Ika Ini sedang sebut loy papat Nah, itu nanti kita di cover Jadi otomatis kita mung tenogotok Nah, itu Tuhan itu gitu Duitnya sih ngebayari Tuhan Iya, ini nggak dikongkong Tuhan Nggak usah dilakukan Nanti duitnya dewe Saya nggak mau Ini dikongkong Tuhan, duitnya Tuhan Orangnya Tuhan Dipelihara Tuhan Jadi, nanti November kemungkinan ya Setelah nanti semua acara selesai Nanti waktu longgar Nanti Sabtu kita rame-rame ke rumah sakit Dua lagi kan bingkisan ke kelas 3 yang di belakang itu Ada seratus bingkisan Lagi disiapkan Terus Ini saya juga dapat jawaban dua lagi Karena dulu Ini ada Pak Reno juga sudah saya WA Dulu kan kita didatangi teman dari Solo itu Untuk bantu Nihudupkan PD-PD di sekolah Terus akhirnya pada waktu COVID-19 sudah hampir selesai Di Solo itu aktif lagi Di PD-nya Makanya tenaganya nggak ada di sini kan Lalu caruban baku Kemarin saya terkejut Karena Pak Saya dihubungi Taman Itu mau ngirim orang pelayanan di caruban Di sekolah-sekolah Wah, kaget saya Wah, ini bagus malah ngewangi Kenapa bu, enak ini Jadi saya pikir Impian itu tuh sudah berubur Kenapa? Sudah balik semua yang ngewangi Ternyata nggak Pak Reno Ini STT Trangman Yang mau datang Kita tinggal Nanti tinggal siapa Sekolah-sekolah yang mau Tiap Jumat pertama Barangan mereka nanti nyebar lagi Nah itu Jadi ternyata Saya percaya Tuhan itu Kalau memberi mimpi Tidak pernah nanti Dan saudara Kalau berdoa Mesti Kayak Bu Denik tadi Dejavu Ya istilahnya Kalau anak muda Dejavu Yang dulu pernah terjadi Kok tiba-tiba Tuhan ulang lagi Biasalah Dulu pernah ada Ilang Ini kok ada lagi Malah dari Taman Nah itu sekolah kita Paling sakti-sakti Itu zaman dulu Taman Terkenal Karena pendetanya Memang gitu Dan salah satu pendetanya Dosennya Kalau nggak salah Pak Bambang Itu yang di Punya Jadi sarangan Kalau nggak salah Itu lebih sakti lagi Karuniannya Pak ceritangi dikit Ya waktu dia masuk kelas Ngajar Pak Bambang itu orangnya Sederhana Ya kayak Pak Mugi mungkin Mungkin Ya saya nggak tahu Soalnya kayak gue Pak Trinil terus Saya Seseo Pasalah itu bohon Waktu datang Ngajar itu Ya tiba-tiba Pak Bambang yang sederhana Ini baunya Siapa yang kemarin Malam dinah Wah Itu jadi Altarkol Jadi Jadi Sesakti itu Dosennya Taman Dulu Dan nanti Tahun depan Pak Bambang Sulistio Kita undang Berbat di sini Sekarang orangnya Di Solo Bikin STT juga Oke Jadi itu Saya terbantu Dengan itu Dan Tiba-tiba Saya nggak ngerti Saya cerita dengan beberapa orang Tahun ini Tempat kita Terbuka semua Lagu ini nanti 70-100 sudah Rilis Lagu album baru Yang nyanyi Yusa Yang ngarang Jadi kalau orang-orang Kadang pembicara yang asing Kadang kalau WNN tanya How big your church Seberapa besar Gerejamu Kok pelayananmu Sampai segini Banyaknya Dia mbak Cawar Tadi kan piku Ini kamu Tenaganya berapa Tiba-tiba Junior semua Usianya Kaget dia Jumlahnya sedikit Tua Hisan Sebanyak ini Katanya Itu Nabi-Nabi dari luar Itu Kalau WNN Terus 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 Kok bisa Pelayanan segede Itu Kau bikin lagu Rilis lagu Orangnya Mana Yogi Si Tok Tok Loh Pesara Raya Si Kan Orangnya Semoga Yogi Wini Wini Nanti Metara Doa Kesa Yogi Wini Jadi Kadang kita Harus Membingungkan Kalau Bingung Apalagi Setan Membingungkan Setan Tugas kita Terlalu Kelihatan Gak Jorene Setan Setan Radian Demit Bingkat Oke Terus Saya juga Cerita Kemarin Waktu Sabtu Kita Duling Di Arah Saraden Terus Saya Baru Tahu Kemarin Yang Nunjuk Siapa Mas Yunus Kalau Saya Itu Ternyata Ada Kantor Desa Yang Tempat Tidak Jadi Saya Ternyata Di Perapatan Persis Tidak Tidak Abelkan Yus Puji Tuhan Berkat Tuhan Waktu Tidak Tidak Setelah Pulang Baru Saya Tanya Istri Saya Tanya Mesti Yang Ngerti Istri Saya Kalau Ditanya Mesti Ngerti Jublai Tapi Istri Tidak Ngerti Hari Saya Penasaran Tiba-tiba Digerakkan Tanya Jumlah Segede Ini Yang Belanja Orang Mana Sudara Orang Mana Makanya Doa Keliling Sudah Sudara Ngomong Percua Gak Percua Rusa Tapi Yang Sudara Ikut Kamu Buka Pintu Berkatnya Disitu Mungkin Siapa Tau Selama Ini Desa Berkatnya Harus Kekamu Bara Bara Tidak Pernah Kamu Doakan Tidak Pernah Kamu Keliling Begitu Kita Datang Kita Deklarasi Kita Doakan Buka Pintu Dibuka Tuhan Makanya Melo Doa Dibuka 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 Supaya Anda Bisa Memberkati Orang Lain Tidak Berhenti Sampai Sudara Loh Tidak Jadi Nanti Yang Triter Triter Itu Jangan Khawatir Ada Yang Bayari Yang Nggak Mampu Yang Mampu Yang Bayari Mas Terus Pengumat Besok Kamis Itu Doa Penara Doanya Di Tempat Bu Ratinum Betul Ya Bu Jangan Nyepain Tanganan Oke Raksa Tumpeng Aih Tanganan 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 Air putih Maksudnya Susu Tanganan 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 tempatnya kita datang kita doa yang wilayahnya dekat budalo dewi yang wilayah kota silahkan saya beli orang terkaya di dunia orang yang mau tetap pimpinan rosa cuma satu orang di mana-mana ada di tempatnya Bu Dhani karena Budhani ke Surabaya dan yang Madun itu sudah menyediakan tempat kalau itu soalnya tempat itu jalan-jalan hiling kalau saudara nanti baca diwarta yang dibagikan menara doa kita sudah totalnya tak hitung saya kaget 22 dan besok Senin itu kita doa menara doanya di Madun alamatnya jalan kelapa manis nomor 22 sebelahnya Alfamart kelapa manis pas per hari ini kita pengumuman menara doa kita total sampai dari Kalimantan Sulawesi di total ini sudah 22 tempat termasuk Mojokerto ya jadi besok Jumat kumpulnya dimana dibagi rezeki jam 5 biar enggak terlalu terlambat jam 5 nanti kumpul setengah 6 kita langsung berangkat terima kasih hari ini ya Tuhan kami percaya kami menerima berkat pun yang berpikir biasa ya Tuhan kami bukan cuma menjadi penerima saja Tuhan kami membagikan berkat ini kepada orang-orang sekitar kami ya Bapak terima kasih ya Tuhan kasih karunia Tuhan terus menimpah-limpahkan untuk kami juga kami juga berdoa buat tempat ini banjir rezeki ini Tuhan Tuhan berkati Tuhan campur tangan berkat dari seluruh suku bangsa Tuhan kirim ke tempat ini Tuhan engkau memberkati ke Musa bersama dengan istri dan anak Tuhan berkati mereka dan ketika mereka orang yang luar biasa Tuhan pakai untuk memperpadakan tanganmu di tempat ini Tuhan makasih Bapak kami serahkan sepenuhnya malam ke dalam tanganmu Tuhan ketika kami pulang Tuhan kami berjalan dengan selamat dibungkus kami dengan kuasa darah Yesus dan berkati dengan Tuhan menyata dalam hidup kami Bapak dan kami pulang membawa damai Kristus ya Tuhan makasih meliputi kasih kasih Tuhan angkata kedua tanganmu dan timlah berkat Tuhan berkat Allah Bapak yang kuasa dan dari anaknya yang tunggal dan bersekutuan yang manis dengan roh kudus terus tinggal di dalam hidup kita hari ini sampai marah matahat Tuhan datang berdua kali dalam nama Yesus haleluya amin